Intro Inilah kebun nursery milik salah satu perguruan tinggi di Jember yang berlokasi di desa Kemuninglor, kecamatan Adjasa, Jember. Jaraknya sekitar 14 km dari pusat perkotaan Jember. Lokasi ini bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Butuh waktu sekitar 20 menit untuk menuju ke lokasi. Kebun bunga yang telah berdiri sejak 2004 ini awalnya merupakan tempat penelitian milik perguruan tinggi. Seiring berjalannya waktu, bunga di kebun ini semakin banyak diminati, terutama di hari-hari spesial seperti Valentine. Berbagai macam tanaman hias dirawat di sini. Salah satunya bunga krisan yang hanya satu-satunya di Jember. Jenis bunga ini tidak mudah untuk dirawat. Setidaknya butuh naungan plastik UV untuk menghindari hujan dan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Bunga-bunganya ini ada bunga krisan, ada aster, ada pikok, terus ada pilodendron, dan ada marigul. Untuk perawatannya sendiri bagaimana? Apakah berbeda di setiap bunga? Di setiap bunga berbeda. Berbeda. Nah untuk krisan sendiri itu dia butuh naungan, jadi naungannya pakai plastik UV, bening, jadi menghindarkan air hujan. Panasnya full, panas 100 persen. Kalau krisan ini kalau bunga yang lain bisa di outdoor bisa, jadi di lahan terbuka bisa. Budidaya bunga krisan membutuhkan perawatan rutin seperti mencabut gulma dan menghindarkan dari serangga. Hasilnya bukan cuma dapat dipandang, namun banyak permintaan dari pembeli. Setangkai bunga krisan dibanderol sekitar 2.000 rupiah, sedangkan untuk satu ikat berisi 10 tangkai dibanderol dengan harga 8.500.000 rupiah. Selain bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, tempat ini bisa dikunjungi sebagai destinasi wisata penghilang penat di akhir pekan. Terima kasih telah menonton!